Pendekar sadis, jilid 04. Akibat dari guncangan batin yang sangat hebat, dengan terjadinya peristiwa yang amat mengejutkan serta menyedihkan hatinya, Tian Xin yang baru berusia 10 tahun itu roboh tingsan dan ketika siuman, tubuhnya panas sekali dan dia menderita sakit demam. Dia dirawat oleh para tetangga dan 3 hari kemudian, setelah menangis terseduh-seduh di depan kuburan ayah bundanya, maka Tian Xin bersumpah bahwa dia akan membalas kematian ayah bundanya itu. Ayah, ibu, kelak akan ku cari mereka. Akanku balaskan kematian ayah dan ibu katanya berkali-kali. Setelah dibujuk-bujuk oleh kakek Laiswi, yaitu kakek yang dimintai tolong oleh mendiang ayah bundanya untuk mengantarkannya kepada pamannya yang menjadi hosyo di dekat kota raja, akhirnya Tian Xin mau juga diajak berangkat melanjutkan perjalanan. Sebagai anak berbakti, engkau harus memenuhi pesan terakhir ayah bundamu, harus pergi menghadap Hang San Hwasyo. Mari kita kumpul-kumpulkan barang apa yang akan kau bawa serta, kata kakek Laiswi yang sabar. Akan tetapi Tian Xin tidak mau membawa apa-apa. Dia hanya membawa bungkusan pakaian dan kitab-kitab yang oleh ayahnya telah diberikan kepadanya, kitab-kitab tulisan ayahnya dan yang hanya dapat dimengerti olehnya sendiri Karena tulisan itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh ayahnya sehingga tidak dapat dimengerti dan dipelajari orang lain, sedangkan kunci rahasianya telah diketahui oleh Tian Xin. Rumah beserta semua isinya kuserahkan kepadamu, Lai Pek, kata Tian Xin kepada Laiswi. Boleh kau pakai dan kau tinggali sampai aku kembali. Maka berangkatlah mereka menuju ke selatan, suatu perjalanan yang sangat jauh dan sukar, melalui tembok besar dan menuju ke kota raja, karena kuil Tian Tuteng di mana Hang San Hwasyo tinggal itu terletak di sebelah selatan kota raja. Akan tetapi karena Laiswi dan Tian Xin hanya berpakaian sederhana seperti ayah dan anak dusun yang tidak membawa barang berharga, maka perjalanan mereka itu dapat dilakukan dengan aman. Tidak ada penjahat yang mau gatal tangan untuk mengganggu orang-orang miskin yang lewat. Dan di dalam perjalanan ini, kakek Laiswi lah yang sering harus berhenti untuk beristirahat, karena betapapun juga, dia tidak mampu menandingi kekuatan Tian Xin yang sejak kecil sudah digembleng oleh ayah bundanya itu. Akhirnya, tanpa terjadi sesuatu yang penting di jalan, mereka sampai di depan kuil Tian Tuteng. Kuil itu berada di lereng dekat puncak bukit yang sungi, akan tetapi dari lereng itu nampak pedusunan di bagian bawah. Di ruangan depan kuil itu nampak asap hiu mengepul dan suasananya amat tenang dan tenteram. Seorang hosyo berusia 30 tahun yang tengah membersihkan halaman di sebelah kanan kuil cepat melepaskan sapunya dan membungkuk-bungkuk menyambut Laiswi dan Tian Xin yang disangkanya tamu-tamu yang hendak datang bersembahyang, walaupun waktunya masih terlampau pagi bagi tamu untuk bersembahyang. Apakah Jui, kalian berdua, akan bersembahyang tanya hosyo itu setelah merangkap kedua tangan di depan dada tanda menghormati, suaranya halus dan sopan. Melihat sikap ini saja Tian Xin telah merasa tertarik dan girang. Betapa bedanya dengan orang-orang yang ditemuinya di sepanjang perjalanan, yang rata-rata memandang rendah dan bersikap angkuh pada mereka berdua yang berpakaian seperti orang dusun miskin. Akan tetapi hosyo ini menyambut mereka dengan wajah ramah dan sikap yang sopan, dan memang agaknya beginilah hosyo ini menyambut semua tamu, tanpa membedakan dan membandingkan keadaan pakaian para tamunya. Maaf, Siao Suhu, kami datang bukan untuk bersembahyang, tetapi mohon menghadap Hang San Huo Sio, ketua kudil Tian Tu Teng, kata Lan Sui. Kini hosyo itu memandang kepada Lai Sui penuh perhatian, dari atas sampai ke bawah, lalu memandang kepada Tian Xin, wajahnya membayangkan keheranan karena jarang ada tamu yang datang untuk ketuanya itu. Kemudian dia menjawab, sayang sekali, Hang San Huo Sio sedang melakukan semahyang dan doa pagi. Lai Sui dan Tian Xin lapat-lapat dapat menangkap suara orang berdoa yang diikuti irama ketukan genta kayu yang dipukul. Kalau begitu, biarlah kami menunggu sampai dia selesai berliam Hang, membaca doa, kata Lai Sui. Silakan duduk di ruangan tamu, loh Hang, akan tetapi setelah selesai berdoa, biasanya dia lalu duduk semedi. Biarlah, siau suhu, kami datang dari jauh sekali, dan kami telah melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya, maka menanti sampai setengah hari pun tidak ada artinya bagi kami, jawab Lai Sui sambil tersenyum. Setelah mempersilahkan tamu-tamunya duduk, pendepak itu lalu pergi meninggalkan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, dari pintu belakang dia memasuki kudil dan ketika melihat ketuanya sudah selesai membaca liam Hang, dia lalu melaporkan tentang kedatangan dua orang tamu itu. Omi Tohut, sepagi ini sudah ada tamu yang datang mencari pinceng, kata Hang San Huasyo. Entah dari mana gerangan mereka? Tehucu juga tidak tahu, akan tetapi mereka tampak lelah sekali dan mengaku telah datang dari tempat yang jauh sekali, melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya. Omi Tohut, kalau begitu tentu mereka mempunyai maksud kedatangan yang sangat penting sekali. Cepat persilahkan mereka masuk, akan pinceng terima di sini saja, Huasyo itu berkata dengan serius. Dia menghargai tamu-tamu yang datang dari tempat demikian jauhnya yang tentu membawa berita penting sekali. Tidak lama kemudian, muncullah kakek Laisli dengan Tian Xin. Melihat dua orang ini memberi hormat kepadanya dan berlutut, Hang San Huasyo menatak penuh perhatian, dan dia merasa tidak mengenal kakek itu, akan tetapi wajah anak laki-laki itu tidak asing baginya, hanya dia lupa lagi di mana dia pernah berjumpa dengan anak ini. Paman, apakah Paman lupa kepada saya? Saya Tian Xin yang malang, menghadap Paman memenuhi pesan ayah, kata Tian Xin, tidak menangis, akan tetapi suaranya mengandung kedukaan besar. Disebut Paman oleh anak itu, Hang San Huasyo menjadi terkejut, Ah, kiranya engkau, di Amaragu. Dua tahun yang lalu Paman mengunjungi kami. Ahaha, benar, engkau putra Chiausi. Siapa namamu? Ya, benar, Tian Xin, Cheng Tian Xin. Dan siapakah saudara ini? Lai Sui memperkenalkan diri sebagai utusan keluarga anak itu, kemudian dengan suara terputus-putus karena duka dan haru kakek ini lalu menceritakan betapa keluarga anak itu telah tertimpa malapetaka, diserbu oleh pasukan-pasukan dari Kaisar dan dari Raja Utara, dan mereka telah tewas bersama para penduduk dusun. Mereka telah merasa akan datangnya malapetaka, maka mereka telah mengutus saya untuk mengantar anak ini ke sini dan menyerahkan surat mereka kepada Suhu di sini, kakek itu mengakhiri ceritanya. Ternyata surat ini merupakan pesan terakhir mereka. Tentu saja Li Seng atau Hang San Huasyo terkejut bukan main mendengar penuturan itu. Sejenak dia terdiam, kedua alisnya berkerut dan pandang matanya menjadi sayu, lalu sejenak dia memejamkan kedua matanya sambil berdoa untuk kematian adik kandungnya dan adik iparnya itu. Setelah hatinya tenang, dia membuka matu dan memandang kepada Tian Xin, keponakannya itu. Anak itu nampak berduka, kurus dan pucat, akan tetapi tidak menangis dan di wajahnya jelas terbayang kekerasan dan dendam yang amat hebat. Kembali dia menarik napas, lalu dibukanya sampul surat dari adik iparnya itu. Dia membaca surat terakhir yang ditulis oleh dua tangan itu, Tangan adik kandungnya dan tangan noihunya, yang isinya minta tolong kepadanya agar suka merawat serta mendidik Tian Xin untuk sementara waktu, karena mereka berdua terancam bahaya. Minta padanya agar mendidik soal kerohanian kepada Tian Xin, disamping membimbing dan mengamati latihan silatnya. Sesudah membaca surat terakhir itu, Li Seng atau Hang San Huasyo menarik napas panjang dan membisikan doa-doa. Pada saat menulis surat itu, meskipun adiknya masih belum yakin akan kematiannya, akan tetapi adiknya itu agaknya sudah merasa tidak ada harapan. Dia lalu memandang kepada kakek Lai Sui dan berkata, Saudara Lai Sui, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik sekali dan untuk itu, Pin Cheng mengaturkan banyak terima kasih. Pin Cheng telah menerima surat dari mendiang adik Pin Cheng dan telah menerima Tian Xin, maka silakan Saudara Lai untuk beristirahat. Lai Sui cepat memberi hormat. Terima kasih, Suhu. Tetapi, sesudah saya menyerahkan surat dan anak ini, perkenankan saya untuk cepat-cepat kembali ke dusun kami, karena di samping dusun kami sedang tertimpa malapetaka dan dalam keadaan berkabung, juga saya yang telah dipercaya oleh anak ini harus menjaga rumahnya yang ditinggalkan oleh ayah bundanya. Tian Xin, engkau baik-baik saja di sini, memenuhi pesan terakhir dari orang tuamu, ya? Tian Xin mengangguk dan dia lalu merangkul kakek itu yang duduk di sampingnya, tidak menangis, akan tetapi jelas dia merasa sangat terharu. Terima kasih, Lai Pek, sungguh engkau baik sekali dan aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kau tolong, tolong kadang-kadang menengok dan merawat makamu orang tuaku, ya? Tentu saja, Tian Xin, tentu saja, kau jangan khawatir, nah, selamat tinggal, anak baik. Suhu, terima kasih dan saya akan berangkat pulang sekarang. Lai Sui lalu meninggalkan kubil itu untuk kembali ke dusunnya yang sudah tertimpa malapetaka itu. Oleh karena tidak berkeluarga, maka dia sendiri tidak mengalami kehancuran keluarga. Akan tetapi kehidupan di dusun amatlah akrab antara tetangga, seperti keluarga sendiri saja. Maka kakek ini pun merasakan kedukaan hebat dan dia ingin lekas-lekas pulang. Sementara itu, Hang San Huo Siu yang melihat bayangan dendam hebat bukan main di wajah keponakannya itu lalu berkata, Tian Xin, apakah hengkau sudah tahu siapa yang membunuh ayah bundamu? Anak itu mengangkat muka memandang wajah pamannya yang penuh kelembutan itu, lalu dia menjeleng kepalanya. Saya belum tahu paman. Akan tetapi kelak akan saya selidiki hal itu. Saya tahu bahwa yang menyerbu rumah kami adalah pasukan dari Raja Agahai dan pasukan dari Kaisar. Kelak saya pasti akan menyelidiki siapa yang memimpin penyerbuan itu dan akan saya bunuh mereka semua untuk membalaskan kematian ayah dan ibu. Dari sepasang metu anak itu memancar api dendam yang hebat, dendam diam Hang San Huo Siu bergidik dan dia cepat menarik napas panjang. Omi Tohut, anak yang baik, agaknya engkau sama sekali tak pernah berpikir maupun bertanya mengapa ayah bundamu sampai mengalami penyerbuan itu? Sesudah anak itu menggelengkan kepalanya, dengan suara lembut dan sabar Hang San Huo Siu lantas menceritakan secara singkat semua perbuatan mendiang Cheng Hon Hou yang dahulu pernah hendak menimbulkan pemerontakan. Dia hendak membimbing anak itu agar meneliti diri sendiri dan sadar akan kesalahan diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Dia hendak membuat anak itu sadar bahwa apa yang terjadi atas diri Cheng Hon Hou hanya merupakan akibat daripada perbuatan-perbuatannya sendiri di masa lampau. Mendengar cerita pamannya itu, Tian Xin termenung dan diam-diam dia terkejut juga. Kiranya ayahnya pernah melakukan dosa-dosa yang besar, bahkan pernah memberontak terhadap Kaisar. Nah, sekarang engkau tentu mengerti, Tian Xin. Tidak ada perbuatan tanpa akibat dan tidak ada akibat tanpa sebab. Yang tidak mengerti akan hal ini akan terjerumus ke dalam lingkaran setan dari sebab-akibat, dari balas-membalas, dendam-mendendam. Dan kalau sudah begitu, kita hanya akan menjadi hamba-hamba dari nafsu kekerasan saja, menjadi hamba-hamba dari nafsu dendam dan permusuhan, menciptakan sebab-sebab baru yang nantinya akan mendatangkan akibat-akibatnya pula. Orang bijaksana akan menghentikan berputarnya sebab akibat ini dengan berdiam diri. Tapi, tapi, ayah bundaku dibunuh orang, mana mungkin saya akan berdiam diri saja, paman? Hang San Huo Siwa lalu memejamkan matanya dan bibirnya bergerak-gerak membaca doa yang berupa ajaran-ajaran Seng Buddha, yang diucapkan satu demi satu sehingga jelas terdengar dan dimengerti oleh Tian Xin. Tiada yang lebih panas daripada nafsu, tiada yang lebih ganas daripada kebencian, tiada yang lebih menjerat daripada kebodohan, tiada yang lebih menghanyutkan daripada keserakahan, kesalahan orang lain mudah nampak, kesalahan diri sendiri sukar terlihat orang menyaring, kesalahan orang lain seperti menampi dendam namun kesalahannya sendiri disembunyikannya seperti penipu menyembunyikan dadu lemparannya terhadap penjudi lainnya. Setelah mendengarkan nyanyi dan yang berupa ajaran-ajaran dari kitab dama pada ini, Tian Xin yang baru berusia 10 tahun itu mencoba untuk menangkap artinya, dan dia pun segera membantah, akan tetapi, paman. Mereka itu membunuh ayah bundaku, mereka itu sudah melakukan kekejaman dan kejahatan. Kalau perbuatan mereka itu tidak kuberantas, kalau orang-orang kejam semacam itu tidak kubasni, bukankah mereka akan melakukan kekejaman lebih jauh lagi kepada orang-orang lain? Hang San Hu Xiu masih memejamkan sepasang matanya, tersenyum dan berkata sambil merangkapkan kedua tangan. Omi Tohut, hatimu penuh dendam dan kebencian, tentu saja tak mungkin dapat berpikir jernih. Nah, kau dengarkanlah, Tian Xin, pelajaran pertama dari ayat-ayat suci. Tanpa membuka mata, dengan duduk bersila dan kedua tangan dengan jari-jari terbuka menyembah di depan dada, Hu Xiu itu lantas bernyanyi, membacakan ayat-ayat pertama dari dama pada. Segala keadaan kita adalah hasil dari apa yang telah kita pikirkan didasarkan atas pilihan kita dan dibentuk oleh pikiran kita. Jika seseorang bicara atau berbuat dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya, seperti roda grobak mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Jika seseorang bicara atau berbuat dengan pikiran murni kebahagiaan akan mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tak pernah meninggalkannya. Hanya dia mencaci mati saya, memukul saya, mengalahkan saya, merambok saya, yang menyimpan pikiran ini, kebencian takkan berakhir, yang tidak menyimpan pikiran ini, dendam kebencian akan berakhir. Karena kebencian tak dapat dipadamkan oleh kebencian, kebencian hanya musnah oleh cinta kasih inilah suatu aturan yang abadi. Suara nyanyian halus yang keluar dari mulut Hwasio yang masih memejamkan matanya itu, entah bagaimana terdengar demikian mempesona oleh Tian Xin sehingga anak ini bagaikan terhanyut, dan tidak lama dia pun duduk bersilah seperti Hwasio itu, memejamkan mata, merangkapkan kedua tangan, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia merasakan suatu ketenangan yang amat indah dalam hatinya yang semula penuh dengan kebencian dan dendam yang membara. Demikianlah, mulai hari itu juga Tian Xin digembleng oleh Hang San Hwasio dalam ilmu kebatinan dan keagamaan dan karena dia sendiri adalah seorang Hwasio yang memeluk agama Buddha, maka tentu saja dia mengajarkan filsalat kehidupan menurut pelajaran agama itu. Selain setiap hari mempelajari ayat-ayat suci, Hang San Hwasio juga memberi pelajaran kesusastraan kepada Tian Xin, dan kadang-kadang anak itu juga berlatih ilmu silat di bawah petunjuk pamannya yang dulu sebelum menjadi Hwasio juga merupakan seorang pendekar, ahli silat yang berilmu tinggi. Di samping mempelajari ilmu silat, ilmu sastra dan keagamaan dari pamannya, juga dari beberapa orang Hwasio yang tinggal di Tian Tuteng itu, Tian Xin belajar menulis sajak dan meniup suling dan dalam kesenian ini ternyata dia memiliki bakat yang kuat sekali. Sungguh patut disayangkan bahwa kita ini semenjak kecil biasanya hanya memperoleh petunjuk-petunjuk saja bagaimana untuk dapat menjadi seorang yang baik, yang benar, yang sabar dan sebagainya. Seakan kebaikan itu dapat dipelajari. Seakan kebenaran itu mempunyai garis tertentu. Seakan kesabaran itu dapat dibuat. Biasanya, kalau kita mendendam, kalau kita membenci, bila kita marah, kita dinasehati untuk bersabar. Kita dinasehati untuk mengendalikan diri, mengendalikan kemarahan itu, menekannya dengan kesabaran, dengan mengingat bahwa kemarahan itu tidak baik, dan kesabaran itu baik dan sebagainya. Kita diajarkan untuk menjauhi kemarahan, kebencian dan lain-lain itu seperti menjauhi penyakit, dan kita dipaksa agar berpaling kepada kesabaran, cinta kasih antara sesama, kebaikan dan sebagainya. Semua ini membuat kita seperti sekarang ini, penuh dengan teori-teori tentang kebajikan, kebaikan, teori-teori kosong yang sama sekali tidak pernah kita hayati dalam kehidupan, karena penghayatan dalam kehidupan melalui teori-teori ini hanya merupakan peniruan belaka, sedang setiap bentuk peniruan tentu mendatangkan kepalsuan dalam tindakan itu karena dibalik itu sudah pasti mengandung pamrih. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi orang baik sehingga kita selalu ingin disebut baik, kita mempunyai anggapan baik itu searah dengan senang, atau baik itu akan dapat mendatangkan senang di hati. Maka perbuatan baik yang kita lakukan itu, jika kita mau membuka mat mengenal diri sendiri, bukan lain hanyalah merupakan suatu daya upaya atau jembatan bagi kita untuk memperoleh hasil yang menyenangkan itu tadi saja. Hasil yang dianggap akan mendatangkan kesenangan dari perbuatan baik, dan hasil yang menyenangkan itu mungkin saja berupa kesenangan bagi lahir maupun batin. Mungkin bersembunyi di bawah sadar, namun karena pendidikan budi pekerti yang diberikan kepada kita semenjak kecil, maka kita selalu berbuat baik dengan harapan agar dapat memperoleh buah dari semua perbuatan itu yang tentu saja akan menguntungkan atau menyenangkan kita lahir batin. Bisa saja kita menyangkal bahwa hal ini tidak benar, akan tetapi setiap perbuatan yang kita anggap sebagai perbuatan kebaikan, yang kita lakukan dengan unsur kesengajaan untuk berbuat baik, sudah pasti mengandung pamrih, walau pamrih itu bersembunyi di bawah sadar sekalipun. Maka, yang penting adalah mengenal apakah perbuatan tidak baik itu. Kita tahu dan mengenal tindakan-tindakan palsu dan tidak baik itu, kita mengenal dan sudah mengalami betapa nafsu-nafsu seperti marah, benci, dendam, iri, serakah itu mendatangkan hal-hal yang amat buruk. Untuk dapat terbebas daripada dendam, bukanlah hanya sekedar belajar sabar. Memang, dengan kesabaran atau pengendalian diri, kemarahan mungkin dapat berhenti, nampaknya lenyap dan padam, akan tetapi sebenarnya, api kemarahan itu masih belum padam, hanya tertutup oleh kesabaran yang dipaksakan menurut ajaran-ajaran itu tadi. Seperti api dalam sekam. Sekali waktu api itu akan berkobar lagi, mungkin lebih hebat untuk dikendalikan dan ditutup lagi oleh kesabaran, dan lain kali berkobar kembali, lalu ditutup lagi, maka kita pun terseret ke dalam lingkaran setan seperti keadaan hidup kita sekarang ini. Mengapa kita harus lari dari kenyataan kalau sekali waktu amarah atau benci datang? Mengapa kita harus menyembunyikan diri kebalik pelajaran kesabaran untuk melarikan diri dari kemarahan itu? Mengapa kita tidak berani menghadapi kenyataan itu bahwa kita marah? Marilah kita mencoba untuk menghadapinya, setiap kali kemarahan timbul, setiap kali iri hati kebencian, dan sebagainya datang ke dalam batin kita. Kita hadapi semua itu, kita amati, kita pandang, kita pelajari tanpa melarikan diri, tanpa ingin sabar, ingin baik dan sebagainya lagi. Dengan pengamatan ini, dengan kewaspadaan ini, dengan perhatian ini, maka kita akan awas, dan sadar, kita akan melihat bahwa kemarahan dan kita tidaklah berbeda, maka tidaklah mungkin melarikan diri dari kemarahan yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, si aku itu sendiri. Kita hadapi saja, amati saja, pandang saja, dan akan terjadilah sesuatu yang luar biasa, yang tidak dapat diteolikan, hanya dapat dihayati, dilakukan pada saat semua itu timbul. Begitu pula dengan Tian Xin. Dia dijejali oleh pelajaran untuk mengendalikan diri, untuk menekan dan menghilangkan dendam yang membara di dalam hati. Memang nampaknya berhasil, nampaknya dia sudah kembali menjadi seorang anak yang ngeriang dan berwajah manis, murah senyum, tampan sekali dan tidak pernah diam menyinggung-nyinggung lagi tentang kematian orang tua dan dendamnya. Namun, benarkah api dendamnya itu telah padam? Hanya kenyataan yang akan menentukan dan menjawabnya. Bangunan kuno yang sebenarnya amat indah itu dari luar nampak menyeramkan karena dikelilingi tumbuh-tumbuhan yang besar dan lebat. Bangunan itu dinamakan orang istana Lembah Naga. Lembah ini teriapak di kaki pegunungan Hingansan, di dekat dikungan sungai Luanho, termasuk daerah Mongol dan berada di luar tembok besar. Dulu, sebelum lembah ini dibersihkan oleh pasukan kaisar, kemudian diserahkan sebagai hadiah kepada pendekar sakti Chia Sin Leong. Tempat ini merupakan tempat yang ditakuti orang karena selain angker juga menjadi tempat tinggal keluarga mendiang Raja Sabuta yang terkenal kejam. Akan tetapi semenjak pendekar Chia Sin Leong bersama istrinya yang dicintanya, yaitu B.H.E.B. Chu, tinggal di istana itu, keadaannya berubah sama sekali. Lembah yang memang amat indah itu tidak ditakuti orang lagi, bahkan kini banyak orang berdatangan untuk tinggal di sekitar lembah, terbentuk dusun-dusun yang cukup makmur karena tanah di sekitar pegunungan itu memang cukup subur. Dan pendekar itu bersama istrinya dikenal sebagai orang-orang yang sangat baik, bahkan yang melindungi para penghuni dusun itu. Tidak mengherankan apabila keluarga ini dicinta dan dihormati, dan dusun di sekeliling lembah itu menjadi semakin ramai. Memang pemandangan di lembah itu amat mentakjubkan. Padang rumput luas di bawah kaki lembah yang dahulu dinamakan orang padang bangkai dan amat menyeramkan itu, kini sebagian telah menjadi sawah ladang. Tempat-tempat berbahaya yang mengandung lumpur yang dapat menyedot telah ditutup oleh pasukan kaisar saat mereka mengadakan pembersihan di tempat ini sehingga kini padang maut itu tidak pernah mengambil korban lagi. Istana itu sendiri sekarang terawat baik, mempunyai taman bunga dan tembok-temboknya juga tidak penuh lumut seperti dahulu sebelum menjadi tempat tinggal pendekar itu. Kini ada saja penduduk dusun yang beberapa pekan sekali membantu pendekar ini untuk membersihkan bangunan yang kokoh kuat itu. Kini suasananya betul-betul jauh berbeda dibandingkan dengan dahulu pada saat istana ini masih menjadi tempat tinggal sepasang kakek dan nenek iblis yang terkenal dengan nama Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, dua orang guru dari Mendiang Raja Sabutai. Seperti yang telah diceritakan dalam kisah pendekar Lembah Naga, untuk terakhir kalinya tempat ini menjadi sarang pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Cheng Hon Hou yang dibantu oleh Hek Hiat Moli dan yang lain-lainnya, di mana akhirnya terjadi keributan. Sesudah pemberontakan itu dapat dibasmi, dan istana itu diserahkan oleh kaisar kepada pendekar Chia Sin Leong yang berjasa menumpas pemberontakan, maka tempat itu sama sekali berubah keadaannya. Sampai sekarang Lembah Naga sudah menjadi tempat yang indah, yang banyak menarik datangnya para pelancong yang melewati tembok besar. Bahkan karena dusun-dusun di sekitarnya semakin ramai dan disana banyak menghasilkan rempah-rempah dan bahan obat-obatan, banyak pula berdatangan pedagang-pedagang dari sebelah dalam tembok besar untuk berdagang, membawa barang-barang keperluan para penduduk dari kota di sebelah selatan, dan ketika pulang mereka membawa rempah-rempah dan bahan-bahan obat. Telah kurang lebih 12 tahun pendekar Chia Sin Leong dan istrinya tinggal di istana Lembah Naga itu dan di dunia Kang Ong, tempat ini pun terkenal sebagai istana tempat tinggalnya pendekar Lembah Naga, demikianlah orang-orang Kang Ong memberi julukan kepada Chia Sin Leong. Dan dari pernikahannya dengan BHA Diju yang amat dicintanya, pendekar ini sudah memperoleh seorang putra yang mereka beri nama Chia Han Tiong dan yang kini telah berusia 11 tahun. Semenjak kecil Han Tiong menerima cinta kasih yang berlimpah-limpah dari kedua orang tuanya, bukan pemanjaan melainkan cinta kasih, dan semenjak kecil dia tinggal di tempat yang selalu hening dan tenteram, di antara para penduduk dusun yang hidup sederhana, terbuka, jujur dan tenang. Maka tidaklah mengherankan apabila keadaan sekelilingnya ini membentuk watak yang tenang dan pendiam kepada diri anak itu. Chia Han Tiong yang mempunyai ayah yang tampan dan gagah, ibu yang cantik manis itu ternyata tidaklah memiliki wajah yang terlalu tampan. Wajahnya biasa saja, wajah yang tidak terlampau menonjol seperti wajah anak-anak lain di dusun itu, tidak terlalu tampan sungguh pun juga tidak dapat dikatakan buruk. Hidungnya agak pesek, matanya sipit, namun wajah yang biasa ini amat menyenangkan karena gerak-geriknya yang lembut, bibirnya yang selalu membayangkan keramahan dan sepasang metu sipit itu memancarkan sinari yang bening tajam. Bila dia bicara, suaranya terdengar tenang, halus dan jelas, dan apabila dia memandang wajah orang lain, dalam pandangannya itu terdapat rasa suka dan terbuka. Karena itu, sejak kecil Han Tiong amat disuka oleh semua orang yang mengenalnya. Sebagai putra seorang pendekar sakti, tentu saja sejak kecil Han Tiong telah digembleng ilmu oleh ayahnya, juga ayah ibunya mengajarkan ilmu membaca dan menulis sedapat mereka karena mereka pun bukanlah ahli dalam ilmu ini. Di samping berlatih silat setiap hari, Han Tiong suka pula bekerja di ladang, dia suka bercocok tanam, merawat tanaman, dia suka berjalan-jalan seorang diri menikmati pemandangan alam. Pada waktu pagi-pagi sekali atau waktu senja, dia merasa sangat dekat dengan alam, menyayang binatang dan sikapnya selalu gembira, yang nampak pada seri wajahnya, sinar metu dan senyumnya, walaupun dia adalah seorang anak yang pendiam dan tidak mau bicara kalau tidak perlu sekali. Bentuk tubuhnya juga sedang saja, dan sikapnya sederhana sungguhpun dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang tai hiap, seorang pendekar sakti yang disegani dan ditakuti lawan serta dihormat semua orang. Sikapnya yang sederhana ini justru membuat semua orang merasa suka sekali kepadanya dan kemanapun Han Tiong berada, orang-orang akan menyambutnya dengan sangat hormat dan gembira. Setelah Han Tiong berusia 11 tahun, timbulah kekhawatiran di dalam hati Sin Leong. Biarpun selama ini puteranya menunjukkan sikap yang amat baik dan ternyata memiliki bakat besar dalam ilmu silat, namun dia tahu bahwa puteranya itu kurang memperoleh pendidikan dalam hal sastra dan kebatinan. Dia tidak sanggup untuk mengajarkan kedua hal itu lebih mendalam kepada puteranya. Dia tahu bahwa dia akan menurunkan ilmu-ilmu silat yang dasyat kepada puteranya, akan tetapi dia tahu pula betapa besar bahayanya memiliki ilmu-ilmu silat dasyat itu tanpa memiliki dasar watak yang kuat. Betapa banyak orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi lalu menyeleweng di dalam hidupnya, karena merasa mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan, mempunyai kekuasaan atas orang lain, karenanya lalu timbul penyelewengan dan sikap sewenang-wenang. Kalau dia membayangkan puteranya dapat menyeleweng seperti halnya kakak angkatnya, Cheng Hon Hou misalnya, dia merasa lebih baik kalau puteranya itu tidak diwarisi ilmu-ilmu yang dasyat itu. Akan tetapi kalau tidak diwariskan kepada puteranya, lalu untuk apa? Apakah hendak dibawanya sampai mati? Kekhawatiran dalam hati Sin Leong itu memang bukan tanpa alasan. Dalam pengalaman hidupnya, pendekar ini sudah melihat betapa banyaknya orang-orang dengan kepandayan tinggi lebih mudah melakukan penyelewengan dan kejahatan di dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang bodoh seperti orang-orang dusun umpamanya. Orang-orang yang tidak memiliki batin yang bersih sangat mudah menyeloweng. Apalagi orang-orang yang mempunyai kepandayan silat, mereka mengisi hidupnya hanya dengan perkelahian, permusuhan dan dendam-dendam. Memang demikianlah, kemajuan ilmu pengetahuan bukan mendatangkan berkah dalam kehidupan, bahkan sebaliknya mendatangkan malapetaka apabila tidak disertai dengan kemajuan di bidang batin. Kemajuan ilmu pengetahuan memberi kekuasaan yang lebih besar pada manusia, dan tanpa batin yang bersih maka kekuasaan itu akan digunakan oleh manusia untuk mementingkan diri sendiri, mengejar kesenangan kemudian dengan kekuasaannya itu manusia akan membasmi manusia-manusia lain yang menghalang di depan, yang mengganggu usahanya untuk meraih kesenangan pribadi itu. Hal ini nampak dengan jelas di manapun dalam dunia ini. Kemajuan ilmu haruslah disertai kemajuan batin, kalau tidak, maka kemajuan ilmu itu hanya akan mendatangkan bencana bagi manusia. Kekuasaan yang berada di dalam tangan manusia yang berbatin lemah hanya akan dipergunakan untuk mengumbar nafsu-nafsunya tanpa mempedulikan betapa untuk mencari kesenangan dia mempergunakan kekuasaan dari ilmu itu untuk mencelakakan orang lain. Lalu apakah yang dapat kita lakukan? Bhe Bicu berkata kepada suaminya pada suatu malam setelah suaminya itu mengeluarkan isi hatinya. Di tempat seperti ini, mana ada orang yang akan mampu memberi pendidikan batin kepada anak kita? Siapa yang dapat menolong kita? Aku ingat, tiba-tiba Sin Leong berkata, ada satu orang yang mungkin akan tepat sekali menjadi pendidik untuk Ahetiong, entah dia masih berada di sana atau tidak. Siapa dia Bicu bertanya penuh gaidah. Dia adalah saudara Misan sendiri, dia cucu luar dari mendiang kakek Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai. Siapa sih? Dia kandali seng yang sekarang telah menjadi Hwasyu. Kalau tidak salah, julukannya sekarang adalah Hang San Hwasyu dan dia menjadi ketua kuil Tian Tuteng di sebelah selatan kota Raja. Ahaha, bagus sekali kalau begitu. Jadi, anak kita masih keponakannya sendiri. Memang sebaiknya kalau kita menyerahkan anak kita kepadanya untuk dididik selama beberapa tahun? Engkau tahu, aku belum berani mengajarkan ilmu-ilmu silat yang terlalu dasyat kepada anak kita, sebelum dia memiliki dasar kebatinan yang kuat. Biarlah dia belajar di sana selama beberapa tahun dan sesudah dasarnya kuat, baru kita bawa dia pulang. Aku setuju, biarpun tidak enak harus berpisah dari anak tunggal kita, kata istrinya. Bagus. Kalau engkau setuju, itu baik sekali. Sekarang bersiaplah, dalam pekan ini juga kita berangkat ke selatan bersama Hang Tiong. Dia pun perlu memperluas pengetahuan dan pengalamannya dengan perjalanan jauh, bukan hanya terpendam di tempat sunyi ini saja. Apakah kita langsung saja ke kuil Tian Tuteng? Tidak, kesempatan ini kita gunakan untuk mengunjungi keluarga. Sudah bertahun-tahun kita seperti orang-orang bertapa saja di tempat ini, tidak pernah mengunjungi dunia ramai, tidak pernah mengunjungi keluarga. Maka sekali ini, sekalian membawa Hang Tiong pergi merantau dan meluaskan pengalamannya, kita lebih dulu mengunjungi Chin Ling San, lalu menengok Lan Moi dan Lin Moi di Su Chong, setelah itu baru kita mengantarnya ke kuil Hang San Hu Sio atau Li Seng Koko. Wajah yang manis itu berseri gembira membayangkan perjalanan itu. Memang harus diakui bahwa selama berada di istana lembah naga, Bicu merasa berbahagia sekali di samping suaminya yang sangat dicintanya, apalagi setelah terlahir Hang Tiong, dan juga hidup sederhana di tempat itu bersama sekumpulan penghuni-penghuni dusun yang jujur dan bersahaja, sungguh amatlah menyenangkan. Belum pernah dia mempunyai perasaan ingin mengunjungi tempat ramai di luar lembah. Akan tetapi begitu kini suaminya hendak mengajak dia beserta putera mereka merantau, hatinya menjadi gembira bukan main lalu nyonya muda ini segera berkemas dan dengan gerang dia memberitahu kabar gembira itu kepada Hang Tiong yang menerima kabar itu dengan tenang-tenang saja, walaupun wajahnya menjadi berseri dan matanya bersinar-sinar. Sudah lama aku ingin sekali bertemu dengan kakek, ibu, katanya. Benarkah kakek Chia Bun Hoa adalah seorang pendekar yang tiada tandingannya di kolong langit? Dan bahwa Chin Ling Pai adalah perkumpulan yang paling besar di dunia? Pada saat itu, Chin Leong memasuki ruangan dan mendengar pertanyaan puteranya, maka dia lalu duduk dan menjawab, kaketmu memang seorang pendekar sejati yang gagah perkasa, akan tetapi janganlah menganggap bahwa dia seorang pendekar yang tidak ada bandingannya di kolong langit. Gunung Taesan yang menjulang tinggi menembus awan sekalipun tidak dapat dikatakan sebagai benda yang paling tinggi, karena ada langit di atasnya. Demikian pula Chin Ling Pai, memang merupakan perkumpulan silat yang sangat baik dan terkenal, akan tetapi tidak perlu dikatakan paling besar di dunia. Ingatlah selalu bahwa amatlah berbahaya memandang terlalu tinggi terhadap diri sendiri, anakku. Hal itu akan mendatangkan waktak besar kepala, sombong, dan memandang rendah pihak lain. Anak itu mengangguk dan diam-diam, seperti biasanya, dia mencatat semua kata-kata ayahnya itu di dalam hatinya dan diam lihat kebenaran dalam ucapan itu. Ayah dan ibu telah banyak bercerita tentang kakek dan nenek di Chin Ling Pai, akan tetapi kata ibu tadi kita akan pergi mengunjungi Bibilan dan Bibilin, juga mengunjungi Paman Lisen di mana aku akan disuruh belajar ilmu. Siapakah mereka itu, ayah? Memang selama ini Sin Leong hanya menceritakan keadaan Chin Ling Pai pada putranya, maka tidaklah mengherankan kalau Han Tiong kini bertanya mengenai mereka itu. Maka dengan singkat dia lalu memperkenalkan nama-nama itu kepada putranya. Bibimu Kuilan dan Kuilin adalah adik-adik tiri ayahmu satu ibu berlainan ayah. Mereka adalah dua orang wanita kembar yang kini sudah menikah dan bertempat tinggal di kota Suchong. Sudah belasan tahun aku tidak mendengar berita tentang mereka, maka sekali kita keluar dari lembah ini, aku hendak mengajak ibumu dan engkau pergi mengunjungi mereka pula ke Suchong. Sedangkan Paman Muli Senggitu sekarang sudah menjadi seorang Hwasyo berjuluk Hang San Hwasyo, ketua Kuil Tiantu Teng di sebelah selatan kota Raja. Dia pun seorang pendekar yang berilmu tinggi di samping dia seorang pendeta yang suci, oleh karena itulah engkau harus belajar darinya barang beberapa tahun, Han Tiong. Saat menyebut nama adik-adik tirinya itu, diam-diam Sin Leong membayangkan keadaan mereka dan diam-diam timbul perasaan rindunya. Dia amat sayang kepada adik-adiknya itu, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Apakah mereka telah mempunyai anak? Ahaha, sungguh lucu rasanya jika membayangkan adik-adiknya itu memiliki anak-anak. Dan tentu saja di dalam hatinya, pendekar ini merasa girang sekali membayangkan betapa akan gembiranya perjumpaannya dengan Kuilan dan Kuilin nanti. Tetapi pendekar ini tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dua orang wanita kembar ini. Sudah hampir 13 tahun dia tidak pernah bertemu dengan dua orang adik kandung lain ayah itu. Seperti yang telah diceritakan dalam kisah pendekar lembah naga, Kuilan dan Kuilin adalah adik-adiknya seibu berlainan ayah dan mereka berdua telah menikah. Perjumpaan Sin Leong dengan dua orang adiknya ini adalah ketika dia hadir dalam upacara pernikahan mereka. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi dengan dua orang wanita kembar ini, sebaiknya kita menengok keadaan mereka di Sucoong. Seperti yang telah diceritakan dalam kisah pendekar lembah naga, Mendiang Kuiho Boan, yaitu ayah Tiri Sin Leong atau ayah kandung Kuilan dan Kuilin, bersama anak-anaknya itu pindah ke Sucoo atau lebih tepat lagi di dalam keadaan tidak waras ingatannya dibawa pergi ke Sucoo oleh dua orang putri kembarnya itu. Kebetulan sekali, puteranya yang bernama Beng Sin, atau kakak satu ayah berlainan ibu dari Lan dan Lin, juga berada di Sucoo dan Kui Beng Sin ini, putera Kuiho Boan dari wanita lain lagi, juga menikah dengan seorang gadis Sucoong, bernama Tsuok Siulan, putera seorang Piausu dari Hekeng Piaw Kiyok di Sucoong. Semua ini telah diceritakan di dalam kisah pendekar lembah naga. Kuilan telah menikah dengan Tsuo Haisan, seorang pendekar murid Siaulimpai yang gagah perkasa dan bertubuh tinggi besar seperti tokoh si Jin Kui. Sedangkan Kuilin, adik kembarnya, menikah dengan Nati Yong Pek yang masih terhitung Suheng dari Bicu di waktu mereka masih kecil, karena sejak kecil Bicu dirawat dan dididik oleh ayah dari Nati Yong Pek ini. Setelah menikah, Kuilan ikut dengan suaminya, yaitu Tsuo Haisan yang tetap tinggal di Sucoong, di rumah yang diberikan pamannya kepadanya. Adapun Kuilin ikut suaminya, Nati Yong Pek yang memiliki perusahaan Piaw Kiyok juga, yaitu Ui Eng Piaw Kiyok di kota Kunting, Provinsi Hopei. Maka berpisahlah dua orang wanita kembar itu ketika mereka menikah. Akan tetapi perpisahan itu tidak lama, hanya berjalan satu tahun. Hal ini adalah karena Tsuo Haisan agak sulit memperoleh pekerjaan yang cocok dengan kepandainya, yaitu kepandain silat tinggi yang dilatihnya semenjak dia masih kecil. Sedangkan di lain pihak, Nati Yong Pek juga membutuhkan bantuan orang pandai untuk memperkuat perusahaan Piaw Kiyok, ekspedisi, pengawal barang. Oleh karena itu, dalam pertemuan di antara mereka, Nati Yong Pek memujuk Tsuo Haisan agar ipar ini suka membantunya. Dua orang wanita kembar itu ikut memujuk karena sebagai saudara kembar, tentu saja mereka akan merasa lebih senang kalau dapat hidup bersama, atau setidaknya tinggal di satu kota sehingga lebih mudah bagi mereka untuk saling berkunjung. Akhirnya, Tsuo Haisan menerima bujukan Nati Yong Pek ini, apalagi mengingat bahwa baginya, pekerjaan menjadi Piaw Kiyok tentu saja sangat cocok, sesuai dengan kepandainya. Bukan menggirangnya hati Nati Yong Pek setelah Haisan bekerja membantunya. Haisan adalah seorang murid Syaulimpai yang sangat lihai, jauh lebih lihai daripada dia sendiri. Oleh karena itu, masuknya Haisan di Uieng Piaw Kiyok tentu saja memperkuat nama Piaw Kiyoknya dan dia tidak takut lagi perusahaannya akan mengalami gangguan dari para penjahat karena ada jagoan yang boleh diandalkan. Maka selain memberi upah yang amat besar kepada Haisan, dia juga bahkan menarik Haisan sebagai peseru dan menyerahkan kekuasaan kepada Haisan sebagai wakil ketua atau orang kedua di dalam Piaw Kiyok itu setelah dia sendiri. Pada permulaannya, perpindahan Haisan ke Kunting itu berjalan lancar hingga kedua keluarga ini merasa berbahagia, terutama sekali kuilan dan kuilin sesudah kuilan pindah ke Kunting dan tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari rumah adik kembarnya, setiap hari mereka pun dapat saling berkunjung dan tentu saja bagi mereka berdua yang memiliki pertalian batin yang lebih kuat daripada saudara-saudara biasa, hal ini amat membahagiakan. Akan tetapi, kehidupan manusia di dunia ini tidaklah kekal dan kebahagiaan atau yang dianggap sebagai kebahagiaan pun tidak kekal adanya, sungguhpun segala peristiwa itu merupakan akibat daripada ulah manusia itu sendiri. Terima kasih telah menonton!